Dua minggu setelah Radit meninggal, aku keluar kamar aku denger ada yang nangis Ternyata si abang lagi nangis di kamar, so kita nangis bareng Karena kan memang kita tidurnya bertiga gitu, aku, Zoe, sama Radit Jadi kayaknya mungkin momen-momen di tempat tidur itu waktu dia bangun So she cries every morning, kadang kalau pagi-pagi dia nunjuk ke jendala gitu ke langit Ada dia di situ ya gitu Harusnya kan aku lihat foto, aku jadi sedih ya kan Tapi buat aku, aku lagi sedih aku lihat fotonya Menarik tadi ada beberapa juga dari jawaban kamu Yang mengisyaratkan salah satu alasan kamu harus bertambah kuat adalah anak-anak juga kan Nah anak-anak itu kan kalau abang saya udah tau nih reaksinya Yang lain tuh reaksinya bagaimana ya? Mereka apakah sekuat kalian berdua? Atau ada yang lebih sulit diantara kalian? Kalau Zoe ya, anak-anak yang nomor tiga Jadi waktu Radit meninggal kan dia umur lima tahun ya, lima menuju enam tahun lah Dia tiap pagi bangun tidur sama tiap malam sebelum tidur itu dia nangis Selama hampir dua bulan lah dua bulan tiga bulan tuh dia tiap pagi sama tiap malam nangis Karena kan memang kita tidurnya bertiga gitu Aku, Zoe, sama Radit Jadi kayaknya mungkin momen-momen di tempat tidur itu waktu dia bangun Waktu dia tidur tuh dia merasa ada yang sudah tidak seperti biasanya lagi gitu So she cries every morning Kadang kalau pagi-pagi dia nunjuk ke jendala gitu ke langit Ada daddy ya disitu ya gitu Oh lucu banget sih Itu sih itu kalau Zoe Kalau Ziona dia tidak terlalu mengerti gitu Kalau Zeraya Kayaknya salah satu yang menurut aku struggle the most is Zera Yang nomor dua gitu Karena Gak tau ya, apakah dia paling mirip sama daddy ya Jadi kayaknya dia paling Karena umur juga sih I think Zeraya is going through adolescence Tapi Berbarengan sama kehilangan figur ayahnya gitu Dia lebih diem sih misalnya Aku Sometimes I feel susah untuk menggali dia gitu Untuk ngajak ngomong karena dia lebih ngomong cerita Di tempat kalian itu I believe every corner ada memorinya Iya About him Bagaimana kamu bisa survive all of this Apa yang terjadi pada saat itu sedang Sehari-hari kamu tuh kayak gimana gitu Ini kebingungan saya nih Kuat banget ya kamu ya But I believe dibalik kekuatan itu ada cerita yang Yang sebenarnya yang perlu saya denger gitu Kalau pemirsa perlu ketahui Iya bener sih tadi Kak Yosi bilang ke ruang tamu ada dia Ke kamar ada dia Ke kamar mandi Denger dia nyanyi-nyanyi di kamar mandi Sempet waktu itu aku pernah coba keluar kota gitu kan Karena Waktu itu biasanya berbarengan sama ulang tahun pernikahan aku Aku pasti Berlibur keluar gitu kan ke Bali Dan memang waktu lagi di luar kota itu ya rasanya A bit tenang gitu kan Tapi kan tetep akan kembali ke rumah Masuk ke rumah langsung kayak nangis lagi Ambiar lagi So Itu ya Itu kan hampir satu setengah tahun yang lalu lah ya Tapi yang aku alamin sekarang adalah Kita mau lari kemana pun juga Emang harus dijalanin prosesnya gitu Dan aku inget sih masa-masa pertama-tama itu aku Aku dikelilingin sama keluarga Dikelilingin sama temen-temen So sometimes we cry together Waktu itu juga pernah aku lagi di rumah Aku lagi udah malem nih tiba-tiba aku keluar kamar Aku denger ada yang nangis Ternyata si abang lagi nangis di kamar So kita nangis bareng Aku ngerasa Aku bersyukur bisa mengalami proses berduka itu Dengan Dengan tanpa Tekanan dari luar gitu I take time off social media juga gitu Aku gak mau ada Gak ada Distraction Distraction gitu kan Dan ya Akhirnya bisa bangkit lagi ya Kayak tiap hari disadariin lagi sama Tuhan bahwa Mau aku sedalam apapun aku marah sama Tuhan It's not gonna bring him back Dan I'm still alive gitu Dan aku punya anak-anak Dan punya banyak hal yang bisa aku lakukan gitu Jadi ya itu sih salah satu hal yang Membuat aku semangat untuk bangkit lagi gitu Karena aku masih hidup Terus Ziona juga Ziona kan kalau menurut kedokteran tuh Dia gak bisa Harusnya tidak bisa berjalan Bahkan harusnya hidupnya hanya sekitar 2 bulan 3 bulan Dan sekarang umurnya dia udah 5 setengah tahun Dan Dan dulu tuh aku sering sama Radit tuh selalu kan doain Ziona kakinya bisa jalan Kita selalu Kita selalu vision In vision kalau Ziona lari kejar-kejaran sama kakak-kakaknya gitu Terus Dua minggu setelah Radit meninggal Ziona jalan untuk pertama kalinya Wow Jadi Itu tuh antara seneng kayak Ah tapi kayak Kayak Tuhan kasih another reason untuk Ayo semangat Ayo bangkit gitu Aku ngeliat anak aku jalan itu Aku Aku Amaze banget sih sama pekerjaan tangan Tuhan gitu Jadi Jadi Itulah Jangan kasih titik Kalau Tuhan masih koma nih Ziona lagi jalan Bahkan sekarang dia udah bisa Kejar-kejaran sama Zoe ya Rebutan mainan Udah berantem Udah usil sama kakak-kakaknya gitu Tadi sih saya liat kakaknya yang lebih usil sama dia ya Iya Maka udah bisa Udah bisa berinteraksi seperti itu gitu Jadi Just another Satu hal kecil yang Tuhan lakuin Yang bikin aku Semakin sadar bahwa My life is not over Just because Radit gak ada My life is not over Mujizat yang kamu liat Ziona itu jarang salah satu momen yang menguatkan kamu ya Iya banget Karena itu bener-bener baru kan Masih dua minggu itu Dua minggu gak nyampe Belum sebulan lah gitu Dan dia jalan tanpa dipegang gitu Ya Gak Kayak seperti Tuhan menunjukkan You need this You need to see this Karena bisa aja itu terjadi Sebelum Radit meninggal kan Tapi dia pilihkan timingnya Untuk menguatkan kamu Do you believe that? Iya Wow keren banget ya Kalau dalam membesarkan anak-anak Apa struggle atau kesulitan terbesar Selama ini Waktu tanpa Radit Jadi kalau dulu itu Kalau misalkan Kita perlu mendisiplin anak-anak Mungkin biasanya aku yang Cerewet ya bang ya Terus abis aku cerewet Aku bilang Nanti dadinya bisa Masuk ngobrol sama mereka Gini loh Teamworknya gitu ya Teamworknya gitu Tag talk kan kan Kalau sekarang tuh gak bisa gitu Maksudnya Apa Ya itu struggle Sampai sekarang sih Karena aku harus Maksudnya Dan ada beberapa momen juga Dimana Misalkan kayak untuk sekolah Anak-anak Atau apalah Hal-hal penting yang biasanya Aku bisa berdiskusi sama dia gitu kan Sekarang Decision makingnya kamu semua Decision makingnya bener-bener kayak Harus Harus mikir sendiri gitu kan Paling mentok-mentok Nanya mama papa Sometimes aku ajak mereka juga Untuk Denger pendapat mereka Tapi kan ujung-ujungnya Aku harus decide sendiri gitu Itu sih yang Momen-momen yang Bikin kangen banget gitu Abang mesti bantuin mama Tapi bang Beda dong Mama How do you see her right now? I feel like Sebelum diri meninggal I think Mama kinda rely on the day To like land the finishing blow On like the Land the finishing blow Gimana tuh bahasa Indonesia nya? Land the finishing blow I don't know I don't know It's fighting mode Finishing blow Jadi abis mama Terus dadi kayak Sat masuk gitu Tapi kan sekarang ya Tadi Mama bilang She has to do both At the same time So I mean she's trying her best And Saya Tapi kamu bisa lihat itu Yes, I can see it And I mean It seems like a hard job Tapi Dari What I'm seeing She's Doing it Pretty well Right now Ya sih tadi Bener She became more galak sekarang And Dia lebih cerewet Tapi kayak Of course With good intentions Maksudnya kan Dia cerewet sama Ngomel ngomel Supaya kita bisa belajar kan Itu It's never because Kayak dia lagi Bener-bener marah And like Hates us Stuff like that Karena dia emang Dia love us And she wants us To become better people And In doing that I do see Daddy In Mama Because Iya Kan Basically Terima bilang She has to do Daddy's job now Which is basically Ngomong sama kita I can see How She's You know Staying strong Even though all of this Is happening So Yeah I admire that Wow Kan udah Udah gengsi lagi Anak cowok Udah lewat masanya Ini buat abang nih Do you have Confidence sekarang Sudah lebih Yakin lagi How do you see Your role right now And Mama Dalam Kondisi tanpa Daddy Ya sih I'm already feeling confident now I mean Waktu pertama kali dia meninggal Pasti aku kayak I don't know what to do Tapi sekarang Udah hampir 2 tahun I'm feeling a lot more confident now Terus tadi aku inget Tadi Om Yusi Tanya Mama How can she survive Karena disini Ada kayak foto Daddy Tapi buat aku sih Tadi your question was How does she motivate herself Even though there's many pictures That can make her sad Tapi for me I feel like those pictures Are my motivation I feel like Foto-foto Daddy Itu di kamar Harusnya kan aku liat foto Aku jadi sedih ya kan Tapi buat aku Aku lagi sedih Aku liat fotonya Because I feel like Those photos Are what makes me More confident That I can keep going Mama can keep going My Zara, Zoe, Zio Bisa keep going Karena Ya I believe that Even though Daddy Physically udah gak disini Tapi you know His legacy is still here His Mengajarin dia It's still in me It's still in Zara sama Zoe Because of the stuff I see on social media Because there's so many Photos of Daddy At my house Itu sih That's what makes me confident Oke Jo Terakhir Pertanyaannya adalah begini Kalau misalnya Pemirsa nih Ada yang juga Pastinya Mengalami situasi Yang kurang lebih sama Seperti kamu Apa yang akan kamu Katakan Sama mereka Supaya mereka juga Bisa mendapatkan Kekuatan yang sama Yang pasti Aku pengen bilang Kalau Kita gak usah Memaksakan diri Untuk Kuat Cepet Gitu Kak Kayaknya salah satu Hal yang Dalam rata dekutip Menguatkan aku Adalah Aku merasa aman Untuk Tidak kuat I mean Aku kayak Dikasih space Sama lingkungan aku Untuk yaudah Take your time Marah-marah lah Nangis-nangis lah Gitu Gak usah buru-buru Ngurusin ini Ngurusin itu Gitu Bahkan Di pelayanan aku Di gereja pun Juga mereka Memberi aku Waktu dan ruang Untuk Gak usah Banyak mikirin Ini itu dulu Gitu Saat kita mengalami duka I think it's important Untuk bener-bener Menerima Rasa itu Gitu Untuk Bener-bener Gak berpura-pura Kuat Atau gak memaksakan diri Untuk kuat Dan Akhirnya Pas aku bener-bener Menyelami perasaan Apa Sedih itu Perasaan duka itu I feel like Aku bisa Jadi apa adanya Dan akhirnya Pas saat aku Bisa setuju sama Tuhan itu Aku jadi I feel like Aku gak berpura-pura Untuk kuat Memang aku sudah Berdamai dengan itu Gitu Dan ada ayat juga Di Alkitab Aku bacain ya Dari Masmur 139 Ayat 7-8 Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu Kemana aku dapat lari dari hadapanmu Jika aku mendaki ke langit Engkau disana Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati Disitu pun engkau So Kayak Apa ya Apapun yang kita lagi hadapin Apapun fase hidup yang lagi kita lewatin Sadar aja sih Bahwa Tuhan ada disitu gitu Waktu kita lagi marah Tuhan juga ada disitu So Gak bisa lari dari kasihnya Tuhan Itu sih yang menguatkan aku Wow Dan juga tentu saja kamu Diberkati dengan support system tadi Iya Wow Oke pemirsa Semoga tadi menguatkan Buat mereka yang Tuhan izinkan mengalami Beban yang sama Nah jika hari ini kamu merasa sedang putus asa Merasa lagi berada di titik terendah Ini waktunya kamu untuk menghubungi Layanan doa 24 jam dari CBN Karena kita setiap waktu rindu berdoa Agar Tuhan menguntun dan menguatkan kita semua Jadi jangan ragu untuk menghubungi Nomor di bawah ini Aku inget bahwa dulu memang Kita melayani berdua Tapi aku sebenernya juga punya loh Panggilan sendiri gitu Aku tuh dulu suka banget memberi diri Untuk melayani perempuan-perempuan Buat yang couple Buat anak-anak kecil gitu So itu yang kayaknya Tuhan ingetin lagi gitu Bahwa walaupun Reddit udah gak ada Yang tadi Kak Yusi bilang Maksudnya panggilan dia sendiri-sendiri tetep Memang ada hal yang dikerjakan berdua Tapi I still have my own calling gitu Dan itu yang Tuhan ingetin lagi Lewat banyak hal gitu Dan sampai akhirnya Dan sampai akhirnya Dan sampai akhirnya